Dua hari sudah, tahu menjadi barang langka di pasaran pasca mogok pedagang tahu dan tempe. Imbasnya, pedagang kupat tahu di Bandung, sulit mendapatkan pasokan tahu. Pedagang kupat tahu mengeluh setelah hilangnya tahu di pasaran di Bandung, Jawa Barat. Mogok masal produksi tahu yang dilakukan perajin berimbas pada kelangkaan stok tahu di pasaran. Sebelum mogok masal produksi tahu, pedagang dapat membeli 100 potong tahu setiap hari. Kini pedagang hanya bisa mendapatkan pasokan 50 hingga 70 potong tahu. Akibatnya, pedagang kupat tahu kesulitan menjual kupat tahu karena harga tahu yang terus naik. Sementara menghindari turunnya pembeli, pedagang tidak menaikkan harga kupat tahu. Rugi banget. Meruginya kira-kira berapa persen pendapatan kurangnya, menurunnya? Maka kan tahu di sini semakin anjol harganya, sedangkan menjual agak porsinya tidak bisa dinaikkan. Iya, jadi bingung. Aksi mogok produksi tahu tempe selama tiga hari dilakukan perajin tahu tempe di tanah air sebagai bentuk protes kenaikan harga kacang kedala impor yang kini menembus lebih dari 11.000 rupiah per kilogram. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David, AI News, melaporkan.